Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Kementerian Perhubungan membuka pendaftaran program mudik gratis Modabus mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Media Group Network, Rama Soekarta bersama juru kamera Azizul Hakim. Mudik menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu menjelang lebaran. Nah, ada kabar gembira bagi Anda yang akan mudik pada tahun ini karena Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengadakan program mudik gratis menggunakan Modabus dari Jabodetabek menuju 28 kota dan kabupaten tujuan yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta dan juga beberapa titik di Pulau Sumatra seperti di Palembang dan juga Bandar Lampung. Bis mudik gratis ini akan berangkat pada tanggal 18 dan 19 April 2023 dan nantinya setelah lebaran nanti akan ada 8 titik arus balik di beberapa kota yaitu di Cirebon, di Surabaya, dan di Semarang. Pemirsa, jika Anda tertarik untuk ikut mudik gratis ini, Anda bisa langsung install aplikasi Mitra Darat yang adalah aplikasi resmi dari Kementerian Perhubungan. Di aplikasi Mitra Darat ini, Anda dapat mengklik ikon mudik gratis dan pilih titik keberangkatan serta tujuan mudik Anda. Setelah itu, nanti Anda akan diminta untuk mengisi identitas penumpang. Dan jika sudah selesai, nanti Anda dapat mengecek kode QR bukti pemesanan Anda pada menu tiketku dan tunjukkan kode QR Anda di posko validasi yang berada di titik keberangkatan Anda. Nah, ini perlu diperhatikan karena kode QR Anda ini nantinya harus diproses di validasi tiket di terminal keberangkatan Anda. Nah, pemirsa, pendaftaran mudik gratis dari Kementerian Perhubungan ini dibuka pada hari ini, pukul 14 waktu Indonesia Barat, sampai tanggal 14 April 2023. Dan nantinya, kuotanya akan ditutup ketika sudah penuh. Dan jadi, segera daftarkan diri Anda di program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Rama Suparta, Azizul Hakim, Jurnalis NJN.